Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera Bagaimana kita sekalian Salam Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Yang terhormat rekan-rekan Kortawan pada siang hari ini Kita berjumpa kembali Berkaitan update situasi Kamu Timmas Pada hari Rabu 1 Juli 2020 Informasi yang pertama Terkait dengan Perkembangan Kegiatan Satuan Tugas Salu Bersih Pemuntan Biar Atau Satgas Saber Bumli Pada kesempatan yang baik Kali ini Akan Kami sampaikan Perkembangan Kegiatan Satgas Saber Bumli Telah kita Tepat bersama Bahwasannya Satgas Saber Bumli ini Telah Aksis Sejak Tahun 2016 Yang lalu Dengan Diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Salu Bersih Pemuntan Biar Pada masa Pandemi COVID-19 ini Satgas Saber Bumli Yang dikimpin oleh Menko Polukang Sebagai Pengendali Atau Penanggungjawab Dan Kerewasan Polri Sebagai Ketua Pelaksana Telah Beronaktif Ikut Serta Melakukan Pemewasan Pendistribusian Bantuan Sosial Oleh Pemerintah Baik Dari Pusat Dari Kementerian Lembaga Sampai Dengan Di Tingkat Daerah Di Tingkat Daerah Pengawasan Bantuan Sosial Tersebut Diketahui Oleh Ketua BPP Atau Unit Pemberatasan Buli Provinsi Yang Dipimpin Langsung Oleh Bapak Irosda Bulda Jajaran Dan Ditingkat Kaumaten Atau Kota Diketuai Oleh Wakab Pores Pampamporesta Dan Wakab Poresta Bersajaran Terkait Dengan Pelayanan Dimasan Satgasabar Penguli Beriode 1 Januari Sampai Dengan 31 Mei 2020 Sebagai Berikut Satgasabar Satgasabar Penguli Telah Menerima Jumasan Sebanyak 585 Jumas Dengan Perincian Yaitu Melalui SMS 238 Melalui Call Center Dan Web 192 Langsung Dan Melalui Surat Sebanyak 155 Total Laporan Dumas Yang Didistribusikan Bep Dan Wajah Sebanyak 346 Dengan Perincian SMS Sebanyak 169 Call Center Dan Web Sebanyak 124 Surat Dan Langsung Sebanyak 53 Dalam Periode 1 Januari Sampai 31 Mai 2020 Kegiatan Satgasabar Penguli Antara Lain Telah Melakukan Yang Pertama Pojain Rejen Intel Satgas Sebanyak 5 Kali Intel VPP Kementerian Lembaga Dan Daerah 4.000 Kali Kemudian Yang Kedua Pojain Pencegahan Pencegahan PP Kementerian Lembaga Dan Daerah Sebanyak 58.854 Kali Kemudian Yang Ketiga Pojain Penindakan OTT Sebanyak 2.003 Kali Tersangka Sebanyak 3.176 Perang Yang Yang Keempat Pojain Justisi Justisi KPP Kementerian Lembaga Dan Daerah 206 Kali Sedangkan Kegiatan Satgasabar Penguli Berode 28 Kortobor 2016 Sampai Dengan 31 Mai 2020 Sebagai Berikut Yang Pertama Pojain Intelligent Intel Satgas 28 Kali Intel UPP Kementerian Lembaga Dan Daerah 18.444 Kali Yang Kedua Pojain Penjagaan Penjagaan Satgas Ada 55 Kali Penjagaan UPP Kementerian Lembaga Dan Daerah Sebanyak 1.482.883 Kali Yang Ketiga Pojain Penindakan OTT Sebanyak 32.253 Kali Tersangka Sebanyak 47.9 Barang Bukti Yang Dapat Disita Sebesar 325 Miliar 19 Juta 446 Rp621 Dan Yang Terakhir Yang Empat Pojain Justisi Justisi Satgas Sembilan Kali Justisi UPP Kementerian Lembaga Di Daerah 4000 Kali Kemudian Yang Selanjutnya Yang Kami Sampaikan Pada Kesempatan Sejahari Ini Terkait Dengan Perkembangan Penjagaan Penjagaan Penyelewangan Bansos Di Daerah Sumatera Utara Saat Ini Diterus Gensus Polda Sumatera Utara Telah Mengkumpulir Informasi Tentang Adanya Dugaan Penyeleraan Bantuan Sosial Bagi Warga Berdampak COVID-19 Di Beberapa Kabupaten Dan Kota Di Wilayah Koordinasi Sumatera Utara Data Sementara Ada 16 Kasus Yang Sedang Ditangani Oleh Pores Jajaran Polda Sumatera Utara Dengan Perincian Sebagai Berikut Yang Pertama Poresta Bismidan Menangani 3 Kasus Poresta Deliserdang Menangani 2 Kasus Poresta Langkat Menangani 3 Kasus Poresta Teping Tinggi 1 Kasus Poresta Simalun 2 Kasus Poresta Mematang Siapa Menangani 1 Kasus Poresta Dairi Menangani 1 Kasus Poresta Tobasa Menangani 1 Kasus Poresta Samusir Menangani 1 Kasus Dan Bores Adina Menangani 1 Kasus Sementara Itu Berdasarkan Hasil Penyelidikan Motif Yang Ditubukan Dilapongan Diantaranya Yang Pertama Pemotongan Dana Bansos Sengaja Dilakukan Berangkat Desa 4 Dengan Maksud Ajas Keadilan Bagi Yang Tidak Menerima Bansos Dimana Hal tersebut Sudah Diketahui Dan Disetujui Sebelumnya Oleh Menerima Bansos Kemudian Yang Kedua Pemotongan Dana Bansos Dilakukan Dengan Uang Melah Para Komun Ketua Ketua Dan Perangkat Kisah Lain Kemudian Yang Ketiga Pengurangan Pindangan Markit Sempatu Sampai Dengan Saat ini Ketugas Masih Terus Melakukan Penyelidikan Dengan Memulakan Fakta-fakta Berkait Dugaan Adanya Pemotongan Dan Bantuan Sosial Tanpa Jalannya Pendistribusian Bantuan Sosial Bagi Warga Masyarakat Yang Membutuhkan Jadi Demikian Pada Kesempatan Siang Hari ini Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Telatannya Akhirul Alam Wabillahi Taufik Baidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sehat Selamat menikmati